Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillah, bismillahi walhamdulillah, Allahumma salli ala muhammadi wa mawala amma ba'du Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nidah TP yang dimuliakan Allah SWT Segala puji bagi Allah, Alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini Kita berjumpa kembali dalam acara yang kita nanti-nanti Yang nikmatnya sedekah Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir Mungkin dari semalam sudah bangun Siapin mau datang ke Masjid An-Nidah TP ini Dan Alhamdulillah atas izin Allah kita bertemu di masjid ini Dan kami mohon maaf, mungkin biasanya acara ini diasuh oleh Ustaz Yusuf Mansur Sebab beliau masih berhalangan Insya Allah minggu yang akan datang beliau bisa menemani kita Moga kita doakan beliau dalam urusannya semoga lancar Dan selesai dan nanti akan bisa menemani kita semua Al-Fatiha Terima kasih sayang Kenapa tema ini diangkat Pastinya kita sebagai bangsa Indonesia dan juga umat Islam khususnya Melihat bahwa setiap hari yang kita lihat di televisi Yang kita baca di sebuah surat kabar Itu isinya kekerasan mulu Pemerkosaan, tindak kriminalitas, penipuan, pemerkosaan, perzinahan Nggak hanya dalam skala nasional Dalam rumah tangga pun sering banget kita lihat belakangan ini Ada seorang istri dengan suami yang hanya beda pendapat Nggak mengikuti kemauan suaminya Itu istri cekek sampai mati Iya Begitupun sebaliknya istri nggak suka kepada suaminya Dengan tegak dia multilasi Udah gitu dagingnya dimasukin ke plastik Ditaruh di tempat beskota Sempat menghiburkan kita beberapa bulan yang lalu Dan ini pun terjadi kembali Mayat istri yang dimasukin ke dalam koper Belum lagi anak yang ngebantai orang tuanya Orang tuanya yang ngejual anaknya Ngebantai anaknya Seakan-akan wajah Indonesia ini penuh dengan kekerasan Setiap hari yang kita lihat seperti itu Mana wajah Indonesia yang sesungguhnya Yang punya kasih sayang Mana orang Islam Yang lebih mengedepankan rasa cinta, kasih, dan sayang Ini rasanya perlu kita angkat pada pertemuan kita ini Yang pastinya ada sebuah kaitannya dengan sedekah Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'am Pemirsa TPI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema kita hari ini adalah tebarkan Kasih sayang Di dalam Al-Quran Allah memperkenalkan jati dirinya Kepada makhluknya yang bernama manusia Allah berfirman di dalam surah Al-An'am Bahwasannya Allah menetapkan atas dirinya Sifat kasih sayang Kata ba'ala nafsihir rahmah Begitulah Allah memperkenalkan dirinya Bahwa Bahwasannya Allah itu Senantiasa Memiliki sifat kasih sayang Apa contoh Sifat kasih sayang Allah itu Buktinya Ketika kita berbuat dosa Apakah pernah nikmat yang telah diberikan Allah itu Dikurangi Misalnya Mulut ini tukang bohong Eh tiba-tiba giginya copot atuh Pernah enggak? Belum Ha? Belum Cowain Untung Allah punya sifat Kasih sayang Mata maksiat melulu Tiap hari nonton Tontonannya enggak benar Apa langsung belekan? Belekan kalau tidur Ya Apakah Allah mengurangi Nikmat yang telah diberikannya kepada kita? Tidak Bahkan Yang naik Setiap hari itu selalu Dosa Dan kesalahan kita Belum pernah Allah Mengurangi nikmatnya Nah Itu Allah Zat yang maha pengasih dan maha penyayang Oleh karena itu Ketika kita baca Al-Quran Pasti awalnya itu Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Allah memperkenalkan dirinya terus Nah sekarang Kita beralih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebab begini Ini sudah banyak stigma Ya Yang Di blow up Oleh orang Orang non muslim Katanya Islam itu adalah Agama Yang kejam Yang keras Yang dakwahnya Yang dakwahnya Di atas Hunusan pedang Padahal tidak seperti itu Nah kaitannya dengan sedekah Coba Ada suatu kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melewati sebuah pasar Kemudian ada seorang Yahudi yang buta Tentunya tidak bisa melihat Kalau buta Ya Nah Ketika lewat pasar itu Itu orang Yahudi selalu Menghina Nabi Mencaci maki Nabi Apa yang dia katakan? Muhammad itu pendusta Muhammad itu dukun Muhammad itu Tukang syair Dan Muhammad itu adalah orang gila Nah setelah Orang itu Mencaci maki Nabi Apa yang dilakukan Nabi? Nabi bersedekah kepada orang itu Nah Besoknya begitu lagi Dan seterusnya Dan seterusnya Satu saat Orang itu nanya Kangen Kepada orang yang sering sedekah Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya Kemana Orang yang suka bersedekah kepada saya Oh Orang itu Emang siapa dia? Sebelum Ustaz bilang siapa orang itu Kita saksikan dulu Pasal-pasal yang berikut ini Tetap dinikmatnya sedekah Terima kasih kepada pemirsa Yang baru saja menyaksikan acara ini Dan tema kita pagi ini Tentang tebarkan kasih sayang Yang pastinya pemirsa nanti ingin bergabung dengan kami Silahkan di online telpon 021-8779-7000 Atau di 021-8779-8000 Baik Ustaz Tadi agak sedikit kepotong Orang itu siapa Ustaz? Nah Orang itu adalah Sosok manusia yang mulia Yang disebut dengan Insan Kamil Dia adalah Rasulullah S.A.W Ketika mendengar jawaban itu Itu Yahudi langsung menangis Terseduh-seduh Dan mencari Para sahabat yang sudah masuk Islam Waktu itu juga Dia menyebut Asyadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad ar rasulullah Itulah Islam sebenarnya Tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang lain Sebenarnya Islam adalah agama kasih sayang Oleh karena itu Di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya Allah sebutkan Dan tidaklah kami Mengutus muai muhammad Kecuali sebagai rahmat Bagi seluruh alam Tapi pada kenyataannya Ustaz Kalau kita lihat Seperti di muka dimah tadi Yang saya sampaikan Bahwa Kita juga lihat di TV Bagaimana tindak kekerasan itu Atau kita sebut KDRT Bukan KDRW Ustaz KDRT gitu ya Kekerasan yang bermatang itu Terjadi setiap saat Saya yakin bahwa mereka itu Tahu tentang sebuah kasih sayang Dan tahu tentang cinta itu Tapi sulit untuk mengaplikasikannya Itu Kenapa bisa terjadi sedemikian Ustaz Memang lucu Umat Islam nih Kalau kawin Dibacain Quran Mas kawinnya juga Quran Setelah Ya nikah gitu Bukan kawin ya Ya setelah nikah Ijab kobol selesai Kurannya disimpan Di atas lemari Buat apaan Buat hiasan doang Yang parah lagi Buat nakut-nakutin tikus Tidak dibuka itu Ya Allah Makanya Ya umat Islam di Indonesia ini Ya keadaan keluarganya seperti itu Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan Surah Ar-Rum ayat 21 Wa min ayatihi Ankholakolakum Min anfusikum Azwajan Litaskunu Ilayha Waja'ala Bainakum Mawaddatan Warahmah Nah Sakinah Mawaddah Warahmah itu Dimiliki oleh siapa? Inna Fidhalika La Ayat Li Qawmin Yatafakkarun Tanda-tanda kebesaran Allah itu Akan dimiliki Oleh siapa? Oleh orang-orang Yang mau berfikir Nah Berfikir disini Bukan hanya dengan akal Tapi dengan hati Oleh karena itu Petunjuknya adalah Al-Quran Sekarang begini Pabrik mobil Bikin mobil Rusak Eh Nggak taunya ngebenarinnya Pakai Buku petunjuk Yang dibikin oleh Pabrik mobil lain Kira-kira bener nggak? Hah? Bener nggak? Nggak bakal bener Misalnya bandar kempes Dicari pentilnya Padahal nggak ada pentilnya itu Ya Nggak akan bener Nah Manusia kalau sudah rusak Kembali kepada Al-Quran Insya Allah Selamat dunia akhirat Begitu juga keluarga Diajarkan dari Sejak awal Mengenal Al-Quran Bukan hanya bisa baca Tapi juga tahu maknanya Insya Allah keluarganya Akan sakinah mawadah warahmat Yang namanya KDRT Apalagi KDRW Insya Allah nggak ada itu Ya Nah kemudian juga Banyak juga Orang memahami Islam Ini Saya dengar dari Dari seorang ustad Jadi banyak orang Memahami Islam Seperti Orang buta Memahami gajah Ada tiga orang buta Memahami gajah Kata orang buta yang satu Gajah itu katanya Kayak pohon kelapa Kenapa? Yang dia pegang Kakinya Terus kata orang buta yang satu Bukan Sesat itu mah Yang bener Kayak Ular Kenapa? Yang dia pegang Belalainya Kata yang satu lagi Bukan Kayak triplek Gajah itu triplek Kenapa? Yang dia pegang Kupingnya Padahal gajah itu bukan triplek Bukan Pohon kelapa Bukan Ular Tuh Orang sekarang Memahami Islam Salah Oleh karena itu Perintah Agama Di dalam Al-Quran Fas'alu ahlat zikri Tanya lah kepada Ahlu zikir Bukan ahlul ilmi Ahlu zikir itu Ya dia ahlul ilmi Ahlu zikir Jadi setelah orang dinasehati Nanti dia ingat kepada Allah Bukan malah lupa Nah perintahnya Fas'alu ahlat zikri In kuntum La ta'lamun Seperti itu Ustaz Solusi untuk mereka Ustaz Tadi Ustaz katakan bahwa Karena mungkin keluarga itu Sudah gak membaca Al-Quran Sebagai mas kawinnya Cuma Sebagai syarat aja Dimasukin ke lemar Di jemim dia tuh Karena udah pada Bedebu itu Al-Quran Setahun sekali Dibuka pas puasa doang Itu juga dibukanya Pas mau dibenahin doang Dia gak baca Bagaimana sebuah keluarga Yang memang dia gak ngerti Al-Quran Belajar Nah oleh karena itu Perintah Wahyu yang diturunkan Pertama kali Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ikro Baca Nah disini Tidak ada maf'ulnya ya Kalau dalam bahasa Pesantren Maf'ul Objeknya gak ada Ikro Baca Minimal Pertama Baca Al-Quran Nah Sebenarnya Ayat Allah itu kan Ada dua macam Ada Yang Tersurat Dan ada ayat yang Tersirat Minimal kita baca Ayat yang tersurat dulu Ya Untuk memahami Ajaran-ajaran Allah Dan diterjemahkan Kedalam Kehidupan kita Dan yang kedua Adalah Baca ayat-ayat Allah Yang tercipta Alam semesta ini Kita ini termasuk Ayat Allah Istri kita Ayat Allah Nah makanya Di dalam surah An-Nisa Disitu disebutkan Wattakullah Alladzhi tasaaluna Bihi Wal arham Dan takutlah Kalian kepada Allah Yang kalian Meminta kepada Allah Dan hubungkan Silaturrahim Itulah Islam Sebenarnya Begitu Jadi Ketika Seorang suami Dia melakukan Tindak kekerasan Kepada istrinya Pasti Sudah timbul Sebuah penyesalan Nah untuk Coba-coba Menimbulkan Selalu Kesadaran Untuk selalu Bahwa kita Tidak boleh Mendendam Kepada orang lain Kita tidak boleh Membenci Orang Apalagi Bini kita Ini rasa tega Itu bisa timbul Bagi kita Suami Suami Atau istri Yang suka Melakukan Hal itu Dalam rumah tangga Yang pertama Selain dibaca Al-Quran Lalu yang kedua Dicoba Mengerti Ada tidak Kiat-kiat Cepat Untuk bisa Memahami Oh kita Tidak boleh Kayak begini Ini dosa Ini dosa Iya Nah sebenarnya Manusia itu Kan makhluk Yang mulia Dia bisa jadi Lebih kejam Dari binatang Sekalipun Nah oleh karena itu Jangan suka Memperturutkan Hawa nafsu Gunakan akal sehat Makanya tadi Perintah ayat itu Inna fidhalika La ayatil Liqawmi Ya tafakar Gunakan akal Sebab apa? Kalau orang Cuma gunakan Nafsu Insya Allah Dia akan lebih hina Dari binatang Dalam Al-Quran La qadukhola Qanal insana Fi ahsanita Qawim Thumma rodadanahu Asfala Apal Alhamdulillah Ya Kalau dia menggunakan Akal Insya Allah Akan jadi makhluk Yang mulia Sebab gini Kalau orang Ikuti Hawa nafsu Jangankan Nelihat nenek Nelihat domba Dibedakin cakep Ya Kenapa? Nafsu Tapi kalau mau pakai akal Nggak mungkin Apalagi Allah Menyiksa Istri Ya Baik usah Sebelum usah lanjutkan Kita dengarkan Kumandang adhan yang berikut ini Dan kita akan kembali Setelah kita laksanakan Salat subuh berjamaah Dan tetap di nikmatnya sedekah Alhamdulillah Terus saja kita melaksanakan Ibadah Salat subuh berjamaah Semoga Ibadah salat subuh kita Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan setelah kita Melaksanakan Ibadah salat Kita sujud Kepada Allah Kita Mengerti betul Tentang arti Sebuah kasih sayang Dan semoga kita Termasuk hamba Yang nanti akan Menebarkan kasih sayang itu Amin Baik pemirsa Bagi anda yang ingin Bergabung dengan kami Silahkan Di line telpon 021-877-977-1000 Atau di 021-877-9-8000 Sambil kita menunggu Pemirsa bergabung dengan kami Kita lanjutkan kembali usah Bahwa tentang Kasih sayang tadi Di awal usah Sudah katakan bahwa Ketika Rasulullah Dicacimaki Dihina Dibenci oleh salah satu Seorang Yahudi Yang tidak melihat Lantas dengan diberikan Sebuah sedekah Atau sodakoh Hilang kebencian itu Apakah dalam sebuah rumah tangga Ustadz Mungkin ada juga Pemirsa yang hari ini Yang mudah-mudahan tidak Menjadi korban Sebuah kekerasanan rumah tangga Kalau saat yang praktekkan Konsep sedekah ini Apakah yang terbina Sebuah kasih sayang itu Dan hilang kebencian Dalam keluarga itu Kaitannya dengan sedekah Sebenarnya kan sedekah itu Tidak berbentuk materi saja Terutama suami istri Kalau suami baru pulang kantor Istri tersenyum Masya Allah Senang benar Rasul pun mencontohkan itu Ketika satu saat Istrinya baru datang Rasul memanggil Siti Aisyah Dengan panggilan apa Ya Humair Wahai Yang wajahnya kemerah-merahan Itu Siti Aisyah Karena memang wajahnya Kemerah-merahan Tapi jangan jujur Yang punya istri hitam Panggil aja Eh hitam Gitu Keseimbang diantar Tapi itu bukti Bahwa Rasulullah pun Pintar merayu Sebenarnya rayuan itu Adalah bentuk dari kasih sayang Nah biasanya nih ibu-ibu Kalau suaminya tanggung bulan Senyumnya susah Nah tapi kalau lagi Awal bulan Senyum lulu Ke dapur senyum Kamar mandi senyum Mana aja senyum Atau suaminya Kapan gila aja Itu bentuk Ya dari kasih sayang juga sebenarnya Hal itu sebenarnya mudah dilakukan Tapi kenapa berat Nah ini yang bahaya Apabila Allah telah mencaput Kasih sayang Dalam hati kita Maka kita akan Menjadi orang yang Yang tasar Yang pemarah Itu hati-hati makanya Nah untuk Menghadirkan kasih sayang Allah itu Mudah Gini kan tadi Rasul itu diutus sebagai Rahmatan lil'alamin Bukan hanya bagi manusia Tapi juga bagi seluruh alam Alam itu bukan hanya manusia Ada jin Ada tumbuhan Kemudian ada hewan Pernah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Perempuan ini Pasti masuk neraka Kenapa? Karena menyiksa Seekor Kucing Sampai mati Kata nabi Dia menyiksa Menyiksa apa? Menyiksa kucing Masuk neraka Ini Menyiksa istri Menyiksa suami Bagaimana hukumnya? Saya pernah lihat lagi tadi Ada berita ya Yang anaknya Dilemparin ke Rel Sampai putus kakinya Ya Allah Itu bagaimana? Baik Ustaz Rasanya sudah ada jemaah yang mau bertanya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Ustaz Saya mau nanya Bagaimana caranya Menebar kasih sayang Untuk mengangkat Harkat derajat orang tua Dan yang kedua Salahkah kita Bila bersedekah Tidak melibatkan orang tua Tapi intinya Pengen memberi kejutan Bahwa kita berhasil Itu Kita gimana Jadi kan senang Gitu orang tua Ngasih kejutan Kalau kejutannya sedekah Gak apa-apa Tapi kalau kejutannya bom Itu bahaya Silahkan Jadi Bagaimana caranya Mengangkat harkat Derajat Keluarga Dengan cara Menebar kasih sayang Contohnya Rasul Rasul kan begitu Sebenarnya Derajat Rasul itu naik Karena Rasul mempunyai Sifat Rahmat Sifat kasih sayang Nah Contoh saja Rasul Insya Allah Kita pun akan Menjadi Keluarga Pribadi Yang terhormat Bukan hanya di sisi Allah Tapi juga Di sisi manusia Nah kemudian Yang kedua Tadi pertanyaan Yang kedua Pertanyaan Kalau kita sedekah Gak melibatkan orang tua Kita mengasih kejutan Maksudnya sih Buat orang tua juga Nah gitu maksudnya Kalau duitnya Duit sendiri Gak apa-apa Kalau duitnya Ngambil dari duit orang tua Jangan Sebenarnya Gini Sedekah itu Kita lakukan saja Mau tahu Enggak orang Mau enggak Tapi begini Kalau tujuannya Untuk memberi kejutan Insya Allah Orang tua kita juga senang Tapi pada prinsipnya Di dalam Al-Quran Dijelaskan Kalau kita bersedekah Itu mau ditampakkan Atau mau secara sir Ya Secara sir itu apa ya Rahasia Ya rahasia Itu dibolehkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sir tujuannya Memang lillahi ta'ala Tapi Apakah yang jahar juga itu Tidak lillahi ta'ala Belum tentu Itu Belum tentu Kenapa Siapa tahu dia bersedekah Untuk mencontohkan Kepada orang lain Bahwa dia pun bersedekah Dan dicontoh oleh orang lain Kemarin saya sebutkan dalilah kan Barang siapa yang mencontohkan kebaikan Barang siapa yang menunjukkan kebaikan Maka Orang yang menunjukkan kebaikan saja Dia akan memperoleh pahala Sama dengan orang yang melakukan Itu Jadi kalau misalnya kita Saudara koko hantua juga nih Tiba-tiba hantua gak tahu Kita beliin mobil aja Entah pulang pagi nih Itu boleh juga Jadi orang tu yang gitu Jadi pada-pada intinya bahwa Sedekah ternyata bisa mengangkat Sebuah derajat Dan juga bisa menimbulkan Sebuah kasih sayang Mungkin kalau dalam keluarga Yang selama ini Ada sebuah kekerasan Jangan-jangan mereka juga Belum mencontohkan Tentang konsep sedekah yang baik Sehingga egoisme itu yang timbul Suami yang mungkin temperamental Cepat naik emosinya Tapi kan banyak hal juga Ustadz Bisa jadi karena kelilit ekonomi Dan lain sebagainya Sebelum Ustadz jawab Ada penelpon yang masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz Ini Dari Ibu Hirunisa Provolinggo Jawa Timur ya Oh iya silahkan Ibu Di Provolinggo Saya pernah mendengarkan Pengajian bahwasannya Orang yang belajar Tanpa guru itu Maka gurunya tersebut Adalah setan Ustadz Terus bagaimana Apabila saya membaca Sebuah buku Tentang Fadilah Asma'ul Husna Fadilah Hasiyah Surat Yasin Dan wakiah Dan lain-lain Bagaimana caranya Ustadz Ya ada lagi Ibu Sudah itu aja Ustadz Baik Ibu Terima kasih Waalaikumsalam 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 Mungkin ada Ustadz Buka dayat Yang tentang Taufak Karun Berpikir Nah kalau kita mikir sendirian Nanti datang sesuatu Yang gini Sama halnya dengan ketika Nabi Ayub Datanglah sebuah cahaya Dianggap itu adalah cahaya malaikat Ternyata ya Iblis Yang menyuntik otaknya Sehingga berpikiran yang sesat Dan segala macam Tapi tidak terpengaruh oleh Nabi Ayub Dia tahu bahwa ini adalah Iblis Nah bagaimana kita Ustadz Yang bukan Nabi Bisa jadi lah ya Pemimpinan sesat sekarang ini timbul Itu karena kebanyakan yang diri dia Berpikir segala macam Timbul kayak begitu Betul kak orang Taufak Karun Gurunya itu Iblis Setan Jadi begini Setiap kita itu punya Korin Korin itu teman dekat Tapi teman dekatnya bukan manusia Jin Jadi kalau belajar Tanpa ada guru Ngerinya Yang membisikkan kita itu Bukan suara malaikat Tapi Suara Iblis Ya suara jin Nah makanya sekarang kan Banyak orang yang ngaku sebagai Nabi Itu dikhawatirkan Kenapa? Karena dia tidak punya guru Dan gurunya adalah Jin Nah oleh karena itu Setiap kita belajar Hendaknya memang Harus punya guru Ya Ada orang kan ngambalin ini Tanpa ada gurunya Akhirnya stres Bahkan gila gitu kan Karena gak punya guru Gurunya adalah setan Terus Padillah Yasin Al-Wakia Yang tanya oleh Ibu tadi Ya jadi gini Guru itu tidak Mesti manusia Buku itu juga kan guru Gitu kan Nah tapi juga tentunya Buku-buku yang benar Tulisan para ulama Yang memang bisa dipercaya Kalau tulisan-tulisan Bukan ulama yang tidak dipercaya Khawatir juga Baik Ustaz Ada lagi penelpon yang masuk Satu lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya silahkan Dengan siapa Pak Dimana Dari Malaysia Timur Pak Oh silahkan Bapak Dari mana Ya Saya melihat TBI Agak kencang sedikit Pak Suaranya Ya 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 Saya melihat TBI Sejak dua tahun yang lalu Ya Saya merasa Gembira Sebab saya ini Perantauan Dengan adanya TBI Saya Alhamdulillah Melihat dengan nyata Cerita-cerita Sepertinya Ustaz Mansur Dan lain Ya Tapi pertanyaan saya Bagaimana kita mengikirapkan Serta sekituh Sampai ke Allah Ta'ala Nah itu saja Maaf Pak Bisa dulang lagi Terakhir kalimatnya Serta kita itu Diikirapkan Kalau kita Sampai ke Allah Ta'ala Keelasan kita itu Pak Bagaimana Pak Ya Macam kita ragu-ragu Pemberian kita Seperti ragu-ragu Pak Ya Ya Baik Baik Bapak Terima kasih Ada lagi Itu saja Pak Ya baik Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Kalau tidak salah Saya tangkap gitu ya Mungkin Jaman juga terlalu Agak kecil Mohon maaf Bapak Yang tadi menelpon Agak kecil sekali disini Kita terbata-bata Untuk coba menyimak Ucapan apa pertanyaan Bapak Tapi kita simak Yang terakhir Bagaimana kita melakukan Sekelas suatu Supaya tidak timbul ragu Gitu ya Di dalam hati kita Yakin kalau ini Sampai kepada Allah Itu bagaimana Ustaz Nah kata Rasul gini Untuk menghilangkan ragu Da'ma yuribuk Ila ma'la yuribuk Fa'innas sidqo Tumakni natun Wal kadiba raibatun Tinggalkan yang membuat Kalian ragu Kenapa? Karena fa'innas sidqo Tumakni natun Karena yang benar itu Akan membawa ketenangan Kalau Bapak Melakukan kebaikan Kemudian membawakan ketenangan Itu berarti benar Lakukan terus Jangan ada perasaan ragu Misalnya kita sodakoh Kita sholat Kita puasa Ragu Diterima enggak Diterima enggak Itu hati-hati Biasanya Yang membuat ragu-ragu itu Adalah iblis Setan Makanya Da'ma yuribuk Ila ma'la yuribuk Fa'innas sidqo Tumakni natun Wal kadiba Dan kebohongan itu Raibatun Akan selalu membawa Kepada keraguan Coba aja Kalau orang suka bohong Pasti dia akan selalu takut Namanya buang kotoran Disimpen Pasti bau Pasti kecium juga tuh Baik Ustadz ada lagi Menerima satu lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa Dimana Agak kencang sedikit ya Pak Sebenarnya Iya Bapak Jayadi dari Sukabumi Oh iya Silahkan Bapak dari Sukabumi Saya mau nanya ini Tentang Sholat Iya Kalau Melaksanakan sholat Kalau tidak tepat pada waktunya Gimana hukumnya gitu Ustadz Ada lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Singkat sekali Ustadz Pertanyaannya Bagaimana kalau kita sholat Tidak tepat pada waktunya Karena mungkin Ada satu ungkapan Bukan mungkin Ungkapan Rasulullah Assalat itu Anda waktu Sholatlah tepat pada waktunya Apakah sama Fadhilah Yang sholat tepat waktu Amah yang Tidak tepat waktu Silahkan Begini Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika ditanya oleh Para sahabat Ayyul amal Afdol indallah Apakah amalan Yang paling utama Di sisi Allah Rasulullah Langsung Pertama kali Menjawab Assalatu Ala waktiha Sholat tepat pada waktunya Nah bagaimana Kalau misalnya Dia sholat Diundur-undur Terus gitu kan Waktunya Biasanya itu Biasanya itu memang Fadhilahnya berbeda Antara orang yang Sholat tepat waktu Dan tidak Sebab gini Rasul sebenarnya Mengajarkan kepada kita Kedisiplinan Bagaimana caranya Menghormati waktu Oleh karena itu Assalatu ala waktiha Kata Rasul Nah Sebenarnya Itulah pesan moral Ibadah sholat Salah satunya Tepat waktu Dalam segala hal On time Gitu kan Aduh Ustaz bilang Berbeda Fadhilahnya Perbedaannya dimana Ustaz? Perbedaannya sangat nyata sekali Biasanya gini Kalau orang yang Sholat tepat waktu Pasti dia jemaah Ya Jemaah Nah Pertama juga Kedua Yang kedua Sebenarnya Dia telah mengikuti Tuntunan Rasulullah S.A.W Untuk selalu Sholat tepat waktu Padilahnya kan dua kali Kalau orang yang enggak Berarti kan Tidak mengikuti Salah satu Dari anjuran Rasulullah S.A.W Dari sisanya sudah kelihatan Kalau sekiranya memang sibuk Kita gak bisa Kita ingin jemaah Mungkin bagi pekerja Ada juga ya Karena tugas Dan lain sebagainya Sehingga kalau ditinggalkan tempat Nanti bisa Kena umelan dari atasan Dia ingin salat jemaah Apakah kalau seandainya dia Mungkin udah Setengah jam Lewat dari waktu yang ada Lantas diajak teman-temannya Buat jemaah Termasuk tepat waktu atau enggak? Itu bisa Jadi tepat waktu juga Masuk dari Jadi gini Tepat waktu kan gini Bisa jadi Dia gak ada kesibukan Kemudian dia salat Tapi ketika ada kesibukan Yang memang tidak bisa ditinggalkan Kalau ditinggalkan Misalnya dimarahin Nama atasannya Nama bosnya gitu kan Kemudian setelah selesai Misalnya dia rapat Dia salat Itu tepat waktu juga Kenapa? Sebenarnya Yang dihargai oleh Allah itu adalah Keinginannya bersegerat Dalam kebaikan Kan pastabikul Khairat Baik Ustaz Kita akan lanjutkan kembali Setelah kita Saksikan yang lewat berikut ini Tetap dinikmatnya Sedekah Terima kasih Kepandana Yang masih setia menyaksikan tayangan ini Dan tema kita Ini tentang Tebarkan sebuah kasih sayang Baik Ustaz Sebelum dilanjutkan Ada penelpon yang ingin masuk Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Assalamualaikum Ya Kayaknya belum-belum Tersambung Ustaz Baik Ustaz Kita lanjutkan kembali Tadi ya Bahwa Kita sudah tahu tadi Bagaimana kita untuk Melakukan sebuah Menimbulkan Sebuah rasa Cinta kasih dan sayang Dalam sebuah keluarga Nanti begini Ustaz Apa yang harus kita lakukan Ketika kita ada pasangan Yang dengan-dengan Emosinya Dia mengeluarkan kata-kata Yang pedih Yang kejam untuk kita Apakah kita timpalin Atau kita diem aja Diem rasa kita pengen lawan Kita mau Kalau nanti bakalan kacau nih Sikap apa Apakah Ketika bini kita ngomel Astagfirullahaladzim Enggak gituin Atau gimana Ustaz Sebenarnya gini Kalau dalam berkeluarga itu kan Sama aja seperti Kehidupan-kehidupan lain Kalau ada yang satu jadi api Jangan dua-duanya jadi api Yang satu jadi api Yang satu jadi benzin Kebakaran Kalau istri lagi marah Suami jadi kulkas Dibuka adem Istri lagi marah Dengerin aja Pernah satu saat Sayyidina Umar Dimarahin sama istrinya Padahal ada sahabat lain Yang ingin bertemu Dengan Sayyidina Umar Untuk mengadukan Masalah keluarganya Ustaz tahan dulu Sebelum lanjutin ceritanya Ada penelpon Assalamualaikum 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 Ya Ustaz lanjutin Waalaikumsalam Dengan ibu siapa dimana? Dengan Leli Ibu maaf Suaranya agak terlalu kecil disini Agak besar sedikit ibu Ngomongnya Dengan Leli Ya Lebih keras lagi sedikit ibu Kita gak denger disini Dengan Leli Ya ibu silahkan Ya silahkan Ini saya mau nanya Ustaz Kemarin itu kan gini Saya kan ngeliat Alpun Karena Dia lada begitu Nah Saya ngeliatnya itu Mereka itu yang kayak Udah lagi sakit perut Yang kayak telaparan gitu Nah Dengan ya Apa ya Ya Saya merasa terpanggil Dan Saya memberikan Isfanya Ya jumlah uang lah Untuk anak-anak itu Nah tiba-tiba Ada ibu dia bilang Kamu kok ngasih Terukah Itu sih Dia bilang gitu Dosa loh Dia bilang gitu Karena kan Lampuannya kan masih ada Gitu-gitu lah Lampuannya masih Nah Gimana Tuhan Salah Ibu maaf ya Agak dijelasin dikit Artikulasinya Agak jelas Pelan-pelan Ibu ya Maaf kita disini Gak denger banget Ibu Bisa diulang lagi Sekali lagi Ibu Pelan-pelan gitu ya Iya Silahkan Ibu Jadi Kemarin itu Saya melihat Anak-anak Iya Nah Saya melihat Satu lah Bukum makan Nah Saya merasa Dia Kan Gak uang Tiba-tiba Ada Dia bilang Kamu gak boleh Kayak gitu Mereka Masih punya orang tua Saya Dota Kalau Mungkin Orang tua Yang Semuanya Tidak 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 Iya Iya Baik Ibu Terima kasih Apaan Ada Satu lagi Menelepon Silahkan Dibalik Ibu Tadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Ibu Siapa Dimana Dengan Ibu Bukumar Di Kedoya Baik Ibu Agak Maaf Agak Sedikit Kenceng Silahkan Pak Ustaz Saya mau Tanya Saya punya Keinginan Untuk bersodakoh Yang Sangat Ingin Sekalilah Tapi Suami Dan Yang lain Tidak Mendukung Gimana Caranya Gitu Kita Disini Agak Kurang Jelas Mendengarnya Bahwa Yang pertama Tadi Ada Seorang Anak Dia Ketika Dia Ajak Makan Berikan Sadakoh Ke Anak Yang Lain Lantas Dia bilang Jangan Itu ada Orang Tuanya Itu bagaimana Ustaz Sebenarnya Sadakoh Itu Jangan Dilihat Orang Yang Sebab Gini Pernah Nabi Menegur Pada Sahabat Lain Yang Tidak Mau Memberikan Kepada Keluarganya Yang Kafir Lalu Turunlah Ayat Laisa Alaika Hudahum Walakin Allaha Yahdi Main Yasha Nah Kaitannya Dengan Tadi Ada Orang Yang Memberi Tapi Tidak Boleh Jangan Dia Kurang Kerjaan Justru Kerjaannya Itu Dia Jangan Jangan Pura-pura Banyak Sebab Tukang Minta-minta Yang Punya Handphone Jangan Dikasih Sama Saja Kita Mendidik Dia Jadi Pemalas Nah Padahal Ini Sebenarnya Paradigmanya Harus Dirubah Ketika Ada Orang Datang Itu Bukan Minta Sebenarnya Menawarkan Pahala Kenapa Kita Tolak Ada Orang Minta Kalau Bisa Semua Orang Minta Ke Kita Gitu Kan Kalau Kita Masih Punya Duit Beri Beri Kenapa Paradigmanya Harus Dirubah Ada Orang Datang Ke Kita Sebenarnya Bukan Minta Tapi Nawarin Pahala Kalau Seandainya Dengan Dia Minta Jadi Ketagihan Lantas Dia Jadi Males Gimana Ustadz Nah Kita Kan Gak Tahu Hati Orang Tapi Juga Gini Kita Juga Harus Mendidik Harus Mendidik Orang Bukan Hanya Menjadi Orang Yang Bertangan Di bawah Tapi Juga Harus Baik Ustadz Pertanyaan Satu Lagi Jawabannya Sekalian Dengan Penelepon Yang berikut Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan Bapak Siapa Dimana Alicakung Silahkan Bapak Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Nanya Bapak Bunya Nyanyian Yang kebanyakan Di Indonesia Katanya Nyanyian Haram Nyanyian Yang pertama Yang kedua Yang kedua Yang kedua Ini Apa yang Diatikan Menjual Agama Demi dunia Gimana Bisa diulang Apa yang Dimaksud Dengan Menjual Agama Dalam dunia Oh iya Dunia Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Allah Bapak Satu lagi Di balik Bapak Di cakung Assalamualaikum Dengan Bapak Siapa Dimana Ya silahkan Bapak Abdurrahman Saya mau tanya Mengenai Keluarga saya Saya punya Permasalahan yang berat Mengenai keluarga Jadi Saya tuh Ditinggal keluarga Jadi Masalahnya Keluarga saya tuh Tabur lah Padahal Saya Sementara Punya Rasa saya Yang sekeluarga Yang Luar biasa Sementara Keluarga saya Mengenai Jadi orang lain Itu Sudah merasa Bisa Cuman Saya pikirkan Mengenai Anak-anak saya Saya khawatir Kalau Ya Kalau Punya Suami Dan saya Punya Isri Lagi Kan bagaimana Nanti Punya Ibu Tiri Dan Punya Bapak Tiri Seperti yang Dengar dari Bisa Ada Anak Yang Sampai Diri Lindas Kereta Baik Bapak Ada Bagaimana Jalan Jalan Keluarga Baik Terima kasih Bapak Tiga Penanya Sekaligus Dijawab Yang tadi Masih satu Saya belum Bisa Jawab Bagaimana Cara kita Supaya Saudaku Kita Setuju Oleh Keluarga Kita Mungkin Ada Yang Setuju Caranya Bagaimana Caranya Di dalam Islam Itu kan Diajarkan Kalau Semuanya Dimusyawarahkan Bicara Dari hati ke hati Insyaallah Selesai Jangan Diam-diaman Itu yang pertama Yang kedua Tadi Bapak Di Cakung Lumayan Kasih Sayang Luar biasa Sama kita Bapak Cepat Kita Tegas Apakah Nyanyian Itu haram Jadi Ulama Ini Berbeda Pendapat Tentang Penafsiran Dan Di antara Manusia Ada Yang Menjual Lahwal Hadis Lahwal Hadis Secara Eksklusif Ada Ulama Yang Menafsirkan Nyanyian Nyanyian Gitu Tapi ada Ulama Yang lebih Moderat lagi Bukan hanya Nyanyian Apapun Yang membuat Manusia Sesat Itu Tidak Boleh Nah Kaitannya Dengan Nyanyian Sebenarnya Gini Di dalam Hukum Itu Dilihat Ilat Ilat Akibat Yang Ditimbulkan Sebab Dalam Ilmu Usul Fikih Al-Hukmu Yaduru Ma'illatihi Wujudan Wa'adaman Hukum Itu Berputar Sekitar Apa Namanya Ilat Akibat Yang Ditimbulkan Kalau Akibat Yang Ditimbulkan Itu Baik Misalnya Dengan Mendengarkan Nyanyian Apalagi Nyanyian Religius Itu Dia Semakin Dekat Kepada Allah Semakin Zikir Kepada Allah Ingat Mati Diperbolehkan Nah Yang Tidak Diperbolehkan Tentunya Adalah Nyanyian Yang Membuat Kita Lupa Diri Itu Yang Kedua Menjual Agama Demi Dunia Itu Konteksnya Apa Dan Bagaimana Sebenarnya Ayat Ayat Yang Berkaitan Dengan Ini Berbicara Tentang Orang Orang Yahudi Tapi Gini Orang Yahudi Pun Bisa Kita Contoh Nah Salah Satunya Adalah Menjual Agama Untuk Kepentingan Dunia Kan Dalilnya Itu Apal Kita Pasti Nah Yang Dimaksud Menjual Dengan Kepentingan Yang Sedikit Itu Kepentingan Dunia Adalah Kita Hanya Menginginkan Materi Dunia Ketika Kita Berbuat Tidak Ikhlas Pamrih Ingin Mendapatkan Sesuatu Tidak Lillahi Ta'ala Makanya Perintah Allah Di dalam Lakukan Segala Sesuatu Harus Ikhlas Dan Orang Yang Ikhlas Insya Allah Tidak Akan Pernah Tergoda Oleh Iblis Amin Insya Allah Terakhir Ustadz Mungkin Kesimpulan Kita Bahwa Bagaimana Cara Mendidik Anak Karena Si Bapak Tadi Ya Kalau Enggak Salah Penelpon Tadi Khawatir Ketika Melihat Bagaimana Pergaulan Di Luar Sehingga Anak Kita Lihat Di TV Perlakuan Pada Orang Tua Begitu Kasar Kejam Bahkan Bisa Miris Hati Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Untuk Bisa Mendidik Anak Menjadi Anak Yang Soleh Timbul Kasih Sayang Dalam Keluarga Itu Jadilah Orang Tua Yang Pengasih Dan Penyayang Itulah Yang Dicuntuhkan Oleh Rasulullah Sallallahu Kau Lakukan Ketika Kau Bertemu Dengan Anak Anak Dan Cucu Dia Tidak Pernah Melakukan Sesuatu Bahkan Mencium Pun Tidak Pernah Nah Kata Rasul Orang Ini Sudah Diangkat Rasa Kasih Sayangan Di Dalam Hatinya Jadi Anak Sekarang Ini Agak Beda Cium Tangan Kita Jaman Dulu Dulu Kita Cium Tangan Pake Mulut Anak Saya Pake Pipi Itu Gimana Gak Masalah Yang Penting Kontennya Tujuannya Tujuannya Adalah Penghormatan Tundukan Kedua Sayap Kita Untuk Menghormati Kedua Orang Tua Kita Jadi Gak Masalah Dengan Pipi Dengan Pala Yang Gak 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 Baik Kusat Disemen Akhir Ini Silahkan Disimpulkan Kiat Kiat Apa Yang Harus Kita Lakukan Dalam Untuk Menurut Kasih Sayang Baik Di Keluarga Masyarakat Ataupun Bangsa Kita Yang Pertama Pahami Islam Secara Benar Dan Belajar Kepada Guru Yang Benar Juga Sehingga Kita Memahami Islam Secara Utuh Dan Tidak Terkotak Ketan Kemudian Untuk Menciptakan Keluarga Yang Sekinah Mawaddah Warahmah Maka Contohlah Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alayhi Mudah Baik Saya Rahmat Allah Dan Sayang Sudah Ada Dalam Setiap Kita Allah Sudah Berikan Kita Benih-benih Kasih Sayang Tinggal Kita Mengaplikasikannya Dengan Mengajukan Kepada Al-Quran Maka Cara Kasih Sayang Itu Akan Benar Kepada Siapa Kita Lakukan Dan Maka Kalau Sandainya Di Dalam Diri Kita Ada Kebencian Rasa Dendam Maka Itu Dengan Cepat Kita Hilangkan Salah Satunya Mungkin Dengan Kita Bersedekah Memberikan Kepada Orang Lain Segala Sesuatu Timbul Saling Asah Saling Asih Saling Asuh Maka Yang Selam Ini Kita Dengar Tentang Sebuah Kekerasan Kebencian Dendam Pembunuhan Pemerkosaan Dan lain Sebagainya Itu Tidak Akan Lagi Terjadi Karena Yuk Kita Angkat Kedua Tangan Kita Kita Mohon Kepada Allah Semoga Bangsa Ini Ditebarkan Kasih Sayang Oleh Konsep Allah Berikan Dalam Agama Ini Membawa Kita Kedamaian Hidup Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Amin Semoga Segala Doa Kita Dijab Oleh Allah Dan Semoga Juga Kita Menjadi Orang Yang Bisa Menebarkan Rasa Kasih Dan Sayang Pemirsa Indramati Allah Subhanahu Wata'ala Sekian Sudah Kajian Kita Di Pagi Ini Kami Albar Dan Ustadz Farizi Setagru Nikmat Sedeqah Mohon Maaf Dan Lahir Dan Batin Jikalau Ada Kesalahan Juga Pada Pemirsa Penelpon Tadi Yang Kalau Pertanyaannya Belum Kami Jawab Dengan Tuntas Mudah Mudah Lain Waktu Kita Bisa Menjawab Kembali Sampai Jumpa Minggu Yang Datang Bagi Pemirsa Jangan Tinggalkan Tempat Setelah Ini Ada Lintas Pagi Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh